Persib hanya butuh 2 kemenangan amankan Championship Series. Persib Bandung tengah melangkah mantap menuju zona Championship Series Liga 1 2023-2024 dengan hanya membutuhkan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Pada pekan ke-29, Persib berhasil meraih kemenangan Gemilang dengan bermain hanya dengan 10 pemain, mengalahkan Persikabo 1973 dengan skor 3-1 dalam derby Jawa Barat di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali, pada Jumat 15 Maret 2024. Kemenangan tersebut tidak hanya menambah poin, tapi juga memperbesar kesenjangan Persib dengan pesaing terdekat, Bali United, yang saat ini menempati peringkat ketiga. Bali United hanya mampu bermain imbang 1-1 dengan Rans Nusantara FC pada pekan ke-29 Liga 1 2023-2024 di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada Minggu 17 Maret 2024. Sementara itu, PSIS Semarang merasakan nasib kurang menguntungkan dengan menelan kekalahan dalam derby Jawa Tengah, kalah 0-2 dari Persis Solo di Stadion Batakan, Balikpapan. Akibatnya, PSIS turun ke peringkat kelima setelah digeser oleh Madura United. Madura United sendiri bermain imbang 0-0 dalam derby Jawa Timur melawan Persebaya Surabaya pada 13 Maret 2024. Situasi ini mempercepat langkah Persib untuk mengamankan tiket ke zona Championship Series. Mauung Bandung hanya butuh tambahan 7 poin, atau dengan kata lain, 2 kemenangan dan 1 hasil imbang lagi untuk memastikan posisi mereka di 4 besar. Persikabo makin dekat dengan degradasi, 3 pilar berlabel X Timnaskans dicomot, Perseb. Dekatnya Persikabo 1973 dengan jurang degradasi Liga 1 2023 berpotensi memicu kepergian beberapa pemainnya musim depan, dan Persib Bandung dapat menjadi tujuan yang menarik bagi mereka. Dalam 5 pertandingan terakhirnya, Persikabo 1973 akan menghadapi tantangan berat ketika bersuah dengan Bali United hingga PSIS Semarang, sementara mereka berjuang untuk bertahan di kompetisi Liga 1 Indonesia. Namun, jika mereka terdegradasi ke Liga 2, kemungkinan besar akan ada gelombang pemain yang meninggalkan Persikabo 1973. Salah satu pemain yang berpotensi hengkang jika Persikabo 1973 terdegradasi adalah Andi Setio, back yang telah menjadi andalan tim nasional Indonesia dan memperkuat Persikabo 1973 di musim Liga 1 2023. Andi Setio telah tampil dalam 16 pertandingan musim ini, mencatatkan 1 gol dan 1 asist untuk Persikabo 1973. Dengan kontraknya yang akan berakhir di akhir musim, tidak mengherankan jika Andi Setio menjadi incaran klub-klub besar di Liga 1 Indonesia. Sebelumnya, Andi Setio sudah dikaitkan dengan Persib Bandung dalam bursa transfer beberapa waktu lalu sebelum memutuskan untuk tetap bertahan di Persikabo 1973. Jika dia bergabung dengan Persib Bandung, Andi Setio bisa menjadi tambahan yang berharga di lini belakang tim, terutama mengingat beberapa kali kebobolan yang dialami oleh Persib Bandung selama Liga 1 2023. Dengan harga pasar sekitar 2,61 miliar rupiah, Andi Setio menjadi pilihan menarik di bursa transfer mendatang. Kita akan melihat bagaimana Persikabo 1973 mengatur skema transfer mereka jika mereka benar-benar terdegradasi musim depan. Terima kasih telah menonton!